Strategi baru pembinaan SMK Jika dahulu kita mengenal sistem jaring laba-laba, di mana hanya satu laba-laba di pusat jaring yang mengambil keputusan dan tindakan, kini kita mengadopsi sistem bintang laut. Bintang laut bergerak karena tindakan lokal di setiap bagian tubuhnya, yang bersatu menjadi gerakan. Penerapannya ke dalam ekosistem di SMK adalah suatu cara untuk meningkatkan hubungan interaksi antar komponen agar bergotong royong dalam membangun SMK. Cara baru ini bernama Ekosistem SMK Bisa. Ekosistem SMK Bisa adalah akronim dari B. Biro Teknokrasi. Dalam ekosistem ini, setiap komponen diharapkan mampu mengubah tata kelola birokrasi menjadi efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. I. Implementasi. Yaitu mampu mengimplementasikan delapan standar nasional pendidikan untuk peningkatan mutu dan akses. S. Sinkronisasi. Saling berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif melalui media konvensional maupun media digital. Dan A. Aspirasi. Yaitu melibatkan peran masyarakat untuk bersama-sama menggerakkan dan memonitor kegiatan pendidikan. Untuk merealisasikan ekosistem SMK Bisa di sekolah, diharapkan setiap komponen di sekolah memiliki motivasi yang kuat untuk bersama-sama memajukan sekolahnya. Kepala sekolah sebagai penggerak ekosistem, memberdayakan saluran komunikasi yang mampu menghubungkan antar komponen, menjadi bagian dari jaringan forum atau organisasi industri dan usaha tertentu. Literasi digital untuk seluruh komponen sekolah. Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melakukan pelibatan peran publik agar berkontribusi membangun SMK, membangun sistem yang komunikatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kegiatan pendidikan, dan pemangku kepentingan. Mentransformasikan kompetensi lulusan SMK menjadi keahlian dasar yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dan untuk Dinas Pendidikan, menggerakkan ekosistem di tingkat provinsi, kabupaten, kota, agar lebih aktif dalam jaringan komunikasi dan organisasi yang terintegrasi dalam ekosistem. Merubah sifat yang instruksional menjadi dialog bersama sekolah-sekolah di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jika setiap komponen menerapkan ekosistem SMK Bisa, maka tujuan SMK akan mudah dicapai. Mari, kita bersatu bergotong royong bersama membangun SMK Bisa! Terima kasih telah menonton!